Selamat datang di Udah Gila Lu Ya Interview Kali ini gue bareng Rian Walita Halo Bang Rio Ngomong kaki lu kepotong ga nih? Kaki lu tengah bikin Nah Ini nama konten gue nih yang baru Apa bang? Udah Gila Lu Ya Interview Gue kan selalu pake hashtag kalo upload Iya bener Udah Gila Lu Ya Udah Gila Lu Ya Sari Hahaha Lu bisa ngomong Tengs ga? Udah Gila Lu Ya Udah Gila Lu Ya Hahaha Jadi emang Udah Gila Lu Ya Ini gue bikin interview Buat temen temen yang gue kenal aja lah Oh iya Bang Rio Jadi Udah Gila Lu Ya Interview itu intinya Lu umur sekarang Berapa tadi lu sekarang? 25 Umur gue 25 Bang Rio Selama 25 Tahun Lu Pernah ga ada pengalaman yang Pengalaman hidup lu Yang kalo lu ceritain Orang akan responnya gini Gila Udah Gila Lu Ya? Gitu Udah Gila Nggak Ini mah Mending ya udah Udah Gila udah ngerti ini gue di sepong bencong tadi kelas 3 SD Bang enggak itu di sepong bencong itu lu yang mau apa bencong tiba-tiba nangkep lu di sepong jadi awalnya tuh kan gue kan kalau main tuh itu gua sama bukan seumuran gua Bang pasti sama abang-abangan gitu Oh sama orang yang lebih gede lah sama kayak waktu kecil terus gua main sama orang yang udah SMP Bang SMP Iya terus diajak main lah ke Gantung Gantung itu Jakarta Utara perbatasan Baratama Utara Bang Oh ya namanya namanya cinta kan ada jable-jable gitu ya Bang jable-jable iya iya kisah 3 SD ya Wow emang bener-bener gila sih lu jadi apa kabungan gue pengen nyobain jable Bang oh gitu kita nggak cukup itu nggak cukup nggak cukup lagi-lagi itu agaknya berapa tuh kisahnya berapa kitaran dibawa cepet Bang pokoknya Bang pokoknya patung-patungan dan tuh patung-patungan Bang enggak cukup kan ada duit kalau nggak salah ya 40ribuan Bang umur jadi 40ribu nggak cukup akhirnya jalan tuh Bang ke POC 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 Bang ini tempat-tempat Belandai dulu Bang kota tua Iya Oh ya Raja Kuring Raja Kuring tau-tau-tau-tau karena Raja Kuring ini nah di belakang itu tempat-tempat bencong Bang les 3 SD badan udah lempuk kayak gini lagi ya udah masih lebih kecil dari ini dong ya abang-abangan gue namanya bejok nih Bang oh iya inisiatif hahaha jadi ada lima orang Bang lima orangnya temen-temen gue berbaris enggak di sebelumnya bisitu si Bejo nih yang punya inisiatif eh kita gimana disepongin aja ya iya itu eh ya kita sepongin aja yuk pengen ngerasain nggak deh bilang gitu terus yang empat orang nih setuju semua iya setuju Bokai ketikutan aja Bang supaya gue nggak ngerti Bang hahaha enggak anjing tiba-tiba setuju aja karena nggak ngerti ya karena nggak ngerti tapi tahu nggak tujuannya si Bejo ini akan ke bencong nggak tahu hahaha jadi pas pengen nyawa gabla gitu Bang jalan-jalan 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 ada bencong jadi bencong dibayar coban buat nyipongin kita berlima bang hahaha langsat hahaha ya aduh tapi lu nggak papa cerita kayak gini nih nggak papa Bang emang emang udah tahu aku juga udah banyak yang tahu Bang udah lho Bang enggak enggak sebenernya kan Jubejo ide kan ya kalau kita disepongin aja niatnya sama Jablai iya niatnya sama Jablai terus di tengah perjalanan ketemunya bencong sama Jablai karena duitnya nggak cukup bang sama Jablai duitnya nggak cukup akhirnya Benjo inisiatif gimana kalau mau bencong enggak 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 ada yang setegitu bahagia ada enggak cukup nih udahlah udah jalan-jalan aja udah jalan-jalan ada bencong-bencongnya ketemu nggak sengaja nggak sengaja bang si terus benceng lagi makal tuh semenjau bilang Hai si bencong ini nawarin dulu Bang ngubadain gitu anak-anak kecil udah iya udah iya udah iya udah iya udah iya si benceng lah tuh yang punya inisiatif tuh deh kita disepongin aja gitu Bang terus empat-empatnya setuju gimana gak setuju namanya dia yang paling gede Bang Oh anjing aja hahaha anjing aja terus dia bilang oh oke deh gitu oke terus yang nawar bencongnya siapa ya si Benceng juga Bang ya kan satu-satu hari ini sebelum nyampe karena si Benceng ngomong dong bencongnya Iya iya ngomong iwa ujok nggak ngerti gue Bang oh enggak ngomong apa pokoknya dia ngomong nenggo dari tiba-tiba ya udah ayo bilang baru tuh ayo dah jadi anak-anak sudah membawa baris aja berdiri duduk 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 ini Bang hahaha jadi pegangnya ugi jadi hahaha hahaha anjing ini udah nih giliran gue nih hahaha oh itu begini ngasih jadi duduk aja duduk aja begini nih duduk aja udah bang nah terus bencongnya yang jalan udah satu-satu sampai keluar gitu oh ya masih kelas 3 SD juga kan ya gue ngerasain dari 24 ini eh berlima yang pertama kali di sepong siapa dulu jadi giliran gitu bang bejok terus disini di blowjob abis bejok si amat lu giliran keberapa mati tinggal ketiga keempat tuh bang akhir-akhir ketiga keempat tuh bencong tuh dia dia yang jalan aja dah di giliran sama bencong di si lucu di gilir bencong hahaha di gilir bencong bangke udah gila sih lo yang akhirnya udah gila 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 masih GSD kayak gitu kelakonnya tuh bencong gilir tuh enggak gilir bang yang nambah bejok si bejok si bejok si bejok si bejok kita lagi tuh bang anjir alasannya gitu nah aku dong aku dong aku lagi dong adanya sebejoknya enggak mau lo bayar lagi sih enggak gitu enggak 2.000 dibayar bener nama dia 2.000 membuat nambah lagi 2.000 itu pas banget dibagak di belakang Raja Kuring banget tepat banget tau gue abis-abis ini kan di sebuah bencong nih kelima kan pulang dong pulang gue nyesel bang nyesel banget nyeselnya gara-gara tahu dosa banget lo inget dosa tuh gitu-gitu ya terus udah udah ngerti konsep dosa lah pada saat itu ya akhirnya lu ini pulang nyuci nyuci bang sengaja men gue nyuci bang gue sampe takut bencong enggak tahan terus tetap sekarang takut bencong bang gara-gara itu traumatiknya ya keingat terus anjing gue kalau udah sepong bencong sumpah bang gue kalau kayak minder gitu kayak takut iya 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 karena takut buat pengalaman yang sama keulang iya iya takut ntar eh lagi dong tapi tapi enggak ini enggak ini lu kan udah ini kan masalah lu udah lu pelajari materi stand lah belum ini belum bang anjing lucu banget sih ini tapi lu gak apa-apa cerita kayak ginian ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa ya tapi sampe sekarang lu berteman gak sama si empat orangnya enggak udah enggak mungkin ketemu-ketemu aja enggak yang yang lu rasain banget sekarang apa yg misalnya kayak di hati itu selain takut sama bencong itu yang di hati lu yang lu rasain banget abis after di sepong bencong apa tuh kepikiran bang gue bang sumpah bang iya sih masih kepikiran ya karena ada satu orang yang gak mau bang ada satu orang yang gak mau udah ada lima orang ini banyak bang banyak jadi kagak lima orang juga banyak kan yang lu berteman kan berlima jalan jalan banyak tapi yang mau berlima maksud gua berarti berangkat tuh gak lima orang agak banyak oh jadi yang setuju lima yang pengen ditanya bang oh anjir yang gak mau di sepongin paling cuman kayak digini-gini bencong itu bang termasuk saudara gua cuman cuman dikroyok iya bang ini cuman dikroyok anak kecilnya jadi ada yang ngomor sepong ini bang mungkin takut ya bang cuman grab-grabin bencong juang cuman si bencong nih cuman digini-gini doang bencong ini bang sampeh sampe jakli sampe jakli sampe kata lucu banget ya nyopak gua baru bang kan nyopak gua akhirnya tau ya kan orang tua akhirnya tau tuh nyopak gua sampai nangis bang iyalah nangis karena ketawa itu ya di keluarga aja tahu semua ya tahu Bang emang udah pada semua karena sama sepupu sepupu kita cerita-cerita gitu bang sepupu tapi sepong sepong makan juga mau dia ya udah lu lu pernah ada sepong bencong kan ya lu juga ya tapi gala-gala benar-benar jadi ceng-cengan ya jadi ceng-cengan sama dia bang jadi ceng-cengan lucu lah ya tapi kalau lu gotes sih masa kecil lu panjang udah gila sih lu kayak gitu kelakuannya tapi ya itu efeknya sampai sekarang jadi takut ya jadi takut Bang cumpah bang gue kalau ketemu benceng kayak kayak inget-inget terus bang kayak ada traumatik sendiri ya nah iya kayak inget kalau ada benceng nih bang keinget terus itu kalau ada benceng selalu Hai apaan sih ini anjing iya 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 paham gue jadi kayak ini ya kayak hanya kayak lintasan ngomong apa-apa lalu tuh pikirin kau seinget bang masih inget gua pernah di sepong bencong anjing aduh berceban kroyokan nombor 2000 tahun anjing gue sih berjodoh olol bangset coba buat iniin anak orang anjing tapi eh inilah ya tapi apa yang lo dapet dari pengalaman itu yang lo dapet apa apaan yang gue dapet bang kan ada ini ada apa sih pengalaman dari pengalaman lo yang yang pernah di sepong bencong tuh ya pengalaman gue yang sepong bencong ya paling gue oh gini rasanya di sepong gue udah tau duluan bang ini meskipun nama bencong ya tapi thank you yang udah mau cerita ini yang di udah gila lo ya interview ya gua sih enggak terlalu panjang lah mungkin satu aja gitu terakhir 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 ini bang lu sebagai orang dengan kelebihan tersendiri ya pernah di sepong bencong Iya ada nggak yang kata-kata apapun itulah memotivasi atau apa gitu yang kuat-kuat lu lah boleh deh lu kasih di ini udah gila maksud gue lu udah cerita pengalaman yang bikin orang akan bilang udah gila lu ya ya lu juga akan kasih kata-kata yang memotivasi orang atau apa boleh silahkan pokoknya selama masih umur belasan cobain aja dulu bang apapun itu apapun itu cobain aja dulu maksudnya ini selama masih umur belasan kan cobain aja cobain dulu juga dan itu kan juga bakalan jadi cerita kita juga bang yang udah gila silahkan itu dan satu lagi bang apa tuh gua pernah bang ini baru-baru nih bang jadi ada ibu-ibu hamil bang bang tuh dan mati gua aja ngurut-gurut masih ada aja orang kayak gini ya Bang ya gua juga lagi amil ya tulus-tulus dan akhirnya Bang itu dia kemana gue ikutin tapi ya maksud gue bener sih kata lu gue setuju sih karena kan itu kan itu kan bagian dari mitos ya percaya-percaya karena gue kan udah punya anak juga maksud gue ya kalau masalah mitos tuh kalau lu percaya jalanin kalau nggak percaya maksudnya jalanin tapi mungkin lu yang menerima reaksi ibu-ibu itu kayak anjing lah gitu ya boleh enak kayak tunggulah kalau gue udah enggak ngeliat gitu kan depan-depan nama gue iya gua paham mungkin untuk orang yang udah berdamai yang kecatat kayak lo itu enggak tersinggung cuman lagi nyari lucunya aja tapi itu yang menurut gue lu nggak salah sih yang salah emang ibu-ibunya menurut gue ya menurut gue lu nggak salah karena memang harus ada etikanya juga kan untuk untuk apa untuk menghargai temen-temen kita yang punya kekurangan punya kekurangan ya gue sih nggak bilang punya kekurangan mereka beda aja gitu ya jangan langsung respon itu dilihatin di depan orangnya langsung karena kita nggak tahu kalau lu kan iya stand a comedian udah terbiasa dengan kan kan yang di luar sana kan bisa aja di langsung ngara sama ibu-ibu itu kan kenapa-kenapa yang tadinya ibu-ibu niatnya amit amit ya kejadian bener anak yang mirip kayak gitu aduh emang lu ya enggak gokil cerita udah gila lu ya interview video sama lu gokil ya, karena udah 3 episode nih yang pertama sama Egy udah bacok orang iya serem sih emang SMP dia bacok orang, si Rika pernah nyilet-nyilet kalo dia depresi nah coba itu pak nah baru gue doang nih anjing sih disepong mencong sama ngejar ibu-ibu sampe instap thank you ya nya udah datang di udah gila lu interview temen-temen jangan lupa like, comment, dan subscribe ya ada youtube channel juga kan lu iya bang ada sama Aryan Balita youtube channel lu ada ini ya mau ada special share ya ada bang sama temen-anak lagi bang sama anak-anak ya disabilitas jadi nanti tunggu ajalah di instagramnya Aryan Balita thank you ya ngasih juga bang Diyo bang Riyo masih cacat panggung iya ini iya cacatnya cuma kalo nasi padang enak banget sih satu setengah thank you udah datang yaa yaa yaa